Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari Mazmur 17 ayat 1 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Ayat 1, doa doa, dengarkanlah. Tuhan, perkara yang benar, perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Ayat 2, daripada mulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Ayat 3, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Ayat 4, tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Ayat 5, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Ayat 6, aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Sahabatku, minggu ini dinamai dengan Minggu Eksaudi. Eksaudi adalah dimulainya Pasca Oktav. Perayaan ini akan berakhir pada Minggu Trinitatis. Pasca Oktav sendiri memiliki arti kemenangan yang diberikan dari surga atas. Tema sentral yang disuarakan pada perayaan ini adalah doa permohonan untuk turunnya roh kudus atau pertolongan dari Allah. Eksaudi berasal dari bahasa Latin, seperti yang tertulis dalam Masmur 27 ayat 7, Audidomin, Eksaudimi. Yang artinya adalah, dengarlah Tuhan, seruan yang kusampaikan. Ini sama seperti dot yang terus menyuarakan permohonannya agar Allah menolongnya dalam menghadapi pergumulan. Sahabatku, di dunia ini adalah perkara yang sulit menemukan seseorang yang berpendirian teguh. Mereka yang semula memperjuangkan perbaikan, pembenahan, pemulihan dan reformasi dengan gigih, dan tidak kenal menyerah. Dapat saja beberapa waktu kemudian menyimpang dan tidak lagi memperjuangkan kepentingan banyak orang sebagaimana digembar-gemborkan sebelumnya. Tetapi kemudian berbalik mencari keuntungan-keuntungan pribadi. Tekad yang bulat untuk tidak kompromi sangatlah sulit ditemukan khususnya di dunia sekarang ini. Segala yang berasal dari dunia ini banyak kali berhasil menawarkan dan membujuk banyak orang untuk menyerah dan meninggalkan komitmen yang dibuatnya semula. Dalam segala bidang kehidupan sulit amat sulit ditemukan seorang yang begitu mencintai kebenaran dengan tulus. Prinsip-prinsip kebenaran dipakai sebagai kedok yang kemudian dijadikan dasar atau alat untuk mencapai keinginan dan ambisi pribadi. Betapa keji dan tidak bermoral. Sahabatku, semakin saya mempelajari kehidupan dari Daud, semakin saya mengetahui mengapa Tuhan menyebut Daud sebagai seorang yang berkenan di hatinya. Salah satu sebab itu terlihat jelas sekali dalam doa Daud yang kemudian dibukukan menjadi masmur ke-17. Dalam doanya, terlihat jelas sekali kerinduan Daud untuk hidup semata-mata dalam kebenaran yang sejati. Meskipun kita tahu hidup Daud tidak sempurna dan banyak mengalami kejatuhan, tetapi inilah hati Daud, hati seorang penyembah sejati. Dan Tuhan melihat hati. Masihkah Tuhan menemukan hati yang seperti ini di masa kini? Jika ada, ia pasti berkenan. Untuk menjadikannya lebih jelas, mari kita amati dan perhatikan satu persatu masmur ke-17 ini. Ada tanda-tanda yang menunjukkan yang dari sana kita dapat belajar bagaimana sesungguhnya hati dan kehidupan orang yang rindu untuk hidup dalam kebenaran. Dari satu pasal ini saja paling tidak kita dapat belajar mengenai empat tanda seorang yang sungguh-sungguh rindu hidup dalam kebenaran sejati. Pertama, hanya mencari pengakuan dan pembenaran dari Tuhan saja. Dengarkanlah, Tuhan, perkara yang benar, perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripada mulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu. Masmur 17 ayat 1 dan 2. Artinya adalah, bagi mereka yang rindu kebenaran sejati, pengakuan dari manusia tidaklah berarti apa-apa. Yang terpenting adalah pengakuan dan pembenaran dari sumber kebenaran itu sendiri. Tuhan, Allah yang sejati. Pengakuan, pujian, dan penerimaan dari manusia tidaklah mutlak. Tergantung pada tingkat hubungan, status sosial, pandangan pribadi. Dan masih banyak lagi yang semuanya itu masih dapat berubah sewaktu-waktu. Berbeda dengan prinsip-prinsip ilahi yang kekal, semuanya mutlak dan tidak dapat diubah lagi. Inilah yang dikejar oleh Daud. Apabila Tuhan telah memberikan pembenarannya, siapakah yang dapat menggugatnya? Kedua, hidup di dalam hati yang tulus dan murni. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Masmur 17 ayat 3 Artinya adalah, pada waktu membaca doa Daud ini, terbersih satu pikiran, beranikah saya berdoa seperti ini? Apa yang akan ditemui Tuhan dalam hati saya, jika ia memeriksa dan menyelidikinya? Ya, apa? Apakah yang akan ditemukan Tuhan, apabila ia membongkar hatimu dan mengeluarkan isinya? Banyak ilmuwan berkata bagian paling kotor dalam diri kita adalah mulut, karena di situ ada begitu banyak kuman dan bermacam jenis bakteri penyakit. Tetapi ketahuilah, bagian yang paling kotor dari manusia adalah hatinya. Markus 7 ayat 21-22 Dihatilah orang menyimpan segala perkara-perkara yang jahat dan busuk, karena disitulah semuanya pikir mereka dapat disembunyikan. Perbuatan seringkali hanya topeng dan dapat sangat menipu, oleh karena itu Tuhan pertama-tama melihat hati. Hanya dialah yang sanggup melihat, sampai ke dasar hati yang terdalam. Mereka yang sungguh mau hidup dalam kebenaran, akan ditemukan hatinya bersih dari segala kejahatan, yang tampak di luar sama dengan apa yang di dalam. Tidak ada perkara yang tercelah disimpan dalam hati mereka, tetapi tulus dan murni di hadapan Tuhan. Tanda yang kedua ini, memang hanya kita dan Tuhan yang tahu, tetapi justru itulah yang membuat pertanggung jawaban kita semakin berat. Ketiga, hidup sebagai penurut-penurut firman Tuhan. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang kau ucapkan, Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Ini tanda yang dapat kita kenali dengan jelas. Mereka yang sungguh-sungguh rindu untuk hidup dalam kebenaran, pastilah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mengapa? Karena memang firman Tuhan, itulah kebenaran. Dan mereka yang rindu akan kebenaran pasti hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Dat berkenan di hati Allah karena ia menjunjung tinggi firman Tuhan dalam hidupnya, memperlakukan firman Tuhan sebagai perkara yang sangat berharga dalam hidupnya. Banyak orang Kristen memiliki level kekristenan hanya sampai tingkat pendengar firman saja, di mana firman Tuhan dianggap sebagai suatu pidato, atau ceramah yang menarik untuk disimak, dinikmati, dan kemudian dilupakan. Hidup di dalam kebenaran adalah menghargai firmanya, seperti hidup itu sendiri. Saudaraku, perhatikanlah firmanya. Akhir dari dua dot adalah harapan dari setiap mereka yang terus hidup dalam kebenaran. Satu kali nanti boleh memandang wajahnya dan disitulah terbit kepuasan yang sejati. Mereka yang fasik dan hidup tidak sejalur dengan Allah akan dikenyangkan dengan apa yang disimpan oleh Allah, penderitaan, hingga ke anak cucu. Sebaliknya mereka yang sungguh hidup dalam kebenaran tidak cukup puas, hanya dengan berkat-berkat Allah meskipun itu yang pasti mereka terima. Tetapi kepuasan dan kebahagiaan sejati adalah saat mereka dapat memandang Tuhan dalam keabadian. Segala jeripayah dan penderitaan karena hidup dalam kebenaran akan sama dan menjadi tak berarti diganti kesukaan kekal. Itulah upah bagi mereka yang setia hidup dalam kebenaran. Maka dari itu, walaupun kita harus menghadapi berbagai bentuk permasalahan hidup, kepada Tuhan sajalah kita meminta pertolongan dan apapun yang akan terjadi tetaplah dipercaya kepada Tuhan. Sebab hidup di dunia ini seketika akan berakhir, tetapi pada Tuhan ada kehidupan yang kekal. Agar jangan sampai hilang mahkota kehidupan yang paling berharga itu hanya karena ingin menyelamatkan kehidupan sementara. Amin. Terima kasih telah menonton!